Bab 5546 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar Plus matikan mengatur ulang, merasakan bumi bergulung, bayangan virtual senja sen kembali, dan wajahnya segera berubah sedikit, sambil memarahi bocah tua ini, betapa cepatnya dia berlari Segera, bayangan virtual itu runtuh Berikutnya, duduk di antara runtuhan, senja sen kembali dan membuka matanya dengan pandangan kosong Hah, senmu melihat sekeliling dan berkata dengan heran, bagaimana akhirnya? Hanya selangkah lagi dari 200 kuil tau Seharusnya tidak demikian, senmu tidak berdaya dan berkata, aduh, saya pingsan sekali dan dipromosikan sekali Jika suatu hari saya tiba-tiba pingsan ketika berkelahi dengan seseorang, saya khawatir saya benar-benar cegukan Bang bang, bumi berputar, senmu kembali dengan ngeri dan berkata, apa yang terjadi? Gu di akan pingsan, lari-lari-lari Saat berikutnya, senmu kembali ke Yukong dan melarikan diri ke sini Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Lao Zhang dan Lao Mu, tapi mereka diberkati dengan kekayaan yang besar Apakah mereka pasti baik-baik saja? Apalagi kali ini, saya pingsan dua kali dan bekerja keras untuk membuka 199 rumah tau Itulah raja tau yang sebenarnya, Lao Mu melihatnya, dan aku khawatir dia harus Ah, Lao Shen, ada apa denganmu? Hahaha, memikirkan hal ini, senmu lari dan tidak bisa menahan rasa puas diri Titik-titik-titik-titik-titik-titik Daerah terlarang kuno, tiba-tiba, entah kenapa, akan runtuh Mereka yang masuk ke sini sedang dalam masalah atau merebut harta karun Tetapi saat ini, mereka harus melarikan diri Melarikan diri dari dunia rahasia Semua kekuatan tingkat emas dan kekuatan tingkat perunggu semuanya bebas Tidak ada yang bisa melihat bahwa di atas pegunungan Kinghuang, di antara lautan awan yang luas Terdapat bunga bauhinia sembilan malam yang tak ada habisnya, memicu keharuman bunga di langit dan bumi Lautan bunga mengarah ke depan, dan sepertinya tidak akan pernah berhenti Lautan bunga yang sangat besar melewati empat batas bumi sepanjang jalan Kelihatannya sangat lambat, tapi kecepatannya sangat cepat, lebih cepat dari kilat Di antara lautan bunga yang menakutkan, ada sosok berbaju putih, dengan dada sedikit terbuka dan telanjang Sambil memegang pot anggur di tangannya, dia menyesapnya Ini dia, sosok berbaju putih itu berhenti Saat ini lautan bunga terus menyebar Setinggi puluhan ribu kaki di langit, penghalang tak kasat mata menyelimuti seluruh langit dan bumi di depannya Sepuluh dunia Dharma Dunia sumber kuno dari sepuluh Dharma Dulunya inti dari sepuluh dunia Dharma, wilayah paling makmur dan kuat, telah dilarang Suan Luo berpakaian putih, berdiri di atas lautan bunga dan bergumam Dewa Suan Ling, apa yang kamu lakukan? Kata-kata jatuh, bunga Bauhinia sembilan malam, satu demi satu, mendekati penghalang di atas Bunga Bauhinia yang menempel pada pembatas, seolah tumbuh di atas pembatas, mengeluarkan nafas yang bergoyang Tak lama kemudian, lautan bunga Bauhinia memenuhi puluhan ribu mil Bersenandung, sebentar, permukaan penghalang, kilatan cahaya Reputasi menakutkan ini menyebar ratusan ribu mil ke seluruh bumi Di permukaan penghalang, cahaya berkedip-kedip, lalu terdengar suara dawai dan musik tiup Kemudian, riak permukaan, seperti gelombang air, perlahan-lahan menyebar Saat cahayanya berangsur-angsur menghilang, nafas yang berdebar-debar perlahan keluar Belum lama ini, saya hanya melihat beberapa remaja putri berjalan berdampingan Mereka cantik, cantik dan menawan, dan temperamen mereka bahkan lebih baik Beberapa wanita berperan sebagai Xiao, Qin dan Zheng Suara manisnya terdengar, seolah menghangatkan suhu dingin setinggi puluhan ribu kaki Sembilan malam bunga Bauhinia berangsur-angsur layu seiring Musik menyebar, bunga-bunga itu telah menggerogoti pertahanan penghalang Namun saat musik ini dibunyikan, bunga-bunga terpengaruh dan layu Melihat pemandangan ini, Suwan Luo tersenyum, melambaikan telapak tangannya, dan bunga yang layu terbuka kembali Kemudian, para wanita yang keluar, bersama dengan sosok rajurit berbaju besi yang tajam, jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi Tuan Suwan Luo, mengapa menindas anak-anak muda ini? Apakah Anda kehilangan identitas Anda? Suara yang tenang dan manis terdengar Kemudian, di dalam penghalang terbuka, beberapa sosok muncul lagi Dua wanita terkemuka, yang terlihat berusia 25 atau 6 tahun, sangat cantik dan cantik Wanita di sebelah kiri mengenakan benang asap hijau peoni besar, biksyaluo, rok daun hijau bunga bakung merah muda, dan benang hijau asap emas tipis Rambut di pelipis rendah bertatakan mutiara dan jepit rambut jasper secara miring, dan keindahannya sangat indah Melangkah keluar, gerakan ringan pinggang ramping, setiap gerakan, cemberut dan senyuman, menunjukkan keanggunan dan keindahan, serta memberikan rasa kedekatan, implisit, dan percaya diri Wanita di sisi kanan melipat pinggangnya dan mengambil langkah mikro, menampilkan pergelangan tangan cerah di balik kain kasa Matanya penuh dengan mata air, dan kepalanya ditutupi sanggul Jepang dengan naga jasper dan jepit rambut finiks Wangi dan halus, lesung pipit yang indah lebih menawan dari bunga, jari seperti memotong bawang, dan mulut seperti berisi warna merah terang, kerutan dan senyuman mengharukan Wajah berkulit, tapi juga menipu embun beku dan salju, seolah bisa menenggelamkan lautan bunga ini Kedua wanita ini, dilihat dari kecantikan dan temperamennya saja sudah bisa disebut yang terbaik dari yang terbaik, hal yang langka di dunia Suan Luo memandang kedua wanita itu dan tidak bisa menahan tawa, aku bertanya siapa orang itu Kalian berdua, balada jahe musim panas, Yuan Qingyu Suan Luo tersenyum dan berkata, kalian berdua tetap sama selama bertahun-tahun Wanita di sebelah kiri berkata dengan suara yang menakjubkan, Tuan Suan Luo, apakah Anda tidak berubah sama sekali? Wanita di sebelah kanan tersenyum dan berkata, ya, Tuan, ini masih memabukkan seperti sebelumnya Jika Anda bisa melihat Qingyu, Qingyu bersedia menginjakan kaki di keindahan dunia bersama para pendahulu Anda Yuan Qingyu, aku bersedia, aku khawatir balada Xia Jiang di sekitarmu tidak menginginkannya Mendengar ini, Yuan Qingyu, yang tampak seperti bencana, melirik ke arah Xia Jiang Yao, yang diam dan diam, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, dia tidak akan melakukannya Suan Luo segera berkata, karena kalian berdua ada di sini, tolong beritahu saya atas nama Anda Suan Luo datang mengunjungi sepuluh dewa Dharma Mendengar ini, suara tenang Xia Jiang menjadi sedikit dingin dan berkata, orang dewasa tidak berada dalam batas sepuluh sumber Dharma Tidak masuk, Suan Luo mengerutkan kening Ya, Yuan Qingyu tersenyum dan berkata, tuanku, saya tidak tahu di mana saya berada sekarang Oleh karena itu, kami tidak pernah berani melepaskan larangan dari sepuluh dunia sumber Dharma Lagi pula, kita tidak memiliki tulang punggung tanpa orang dewasa Jika ada dewa lain yang mengingini, itu tidak baik Mendengar ini, Suan Luo tampak acuh tak acuh Di Seng Suan Tianfu, utusan Suan kiri dan kanan sebenarnya adalah dua wakil kepala Seng Suan Tianfu Siapa yang berani mengingini mereka ketika Anda berada di sini Mendengar ini, suara Xia Jiang Yao masih dingin dan berkata, tuan, saya salah memuji Anda Kami tidak mampu melakukan ini Seperti guru, saya bekerja sama dan saya bukan lawan Suan Luo tidak bisa menahan tawa dan berkata, tapi aku tidak bisa membunuhmu Baladasia, Jiang kemudian berkata, senior, pegang aku dua, ditambah senior Suan Luo sembilan orang malam Tanpa orang dewasa, aku khawatir kita tidak bisa melawan Sembilan malam, itu diciptakan oleh Suan Luo, salah satu dari sepuluh makhluk surgawi di dunia Suan Luo Ji Uye adalah suatu kekuatan, tetapi merupakan kekuatan yang relatif longgar Di alam Suan Luo, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada dominasi yang terlihat Namun karena alasan ini, tidak ada yang berani meremehkannya Dalam sembilan malam, selain Suan Luo, salah satu dari sepuluh makhluk surgawi yang terkenal Ada sembilan makhluk yang sangat luar biasa dari malam pertama hingga malam kesembilan Kesembilan hal itu tidak mudah untuk dihadapi Suan Luo memandang kedua wanita itu dan segera berkata, kemana perginya Dewa Suan Ling? Mendengar ini, Xia Jiang Yao dan Yuan Qingyu menggelengkan kepala satu demi satu Suan Luo menghela nafas dan berbalik untuk pergi Melihat pemandangan ini, Xia Jiang Yao dan Yuan Qingyu menghela nafas lega Jika Suan Luo benar-benar ingin membunuh di sini, bahkan jika mereka bukan saingan, mereka tidak dapat dihentikan Ada orang di sepuluh dunia Dharma ini Tiba-tiba, Suan Luo berhenti dan berbicara perlahan Xia Jiang Yao dan Yuan Qingyu sama-sama melihat Suan Luo melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, apa urusanku? Setengahnya, Suan Luo pergi sepenuhnya Xia Jiang Yao, Yuan Qingyu, lihat aku, aku melihatmu, dan ekspresiku tercengang Ini, mereka juga tahu bahwa Suan Luo, yang tidak memiliki surga, mempraktikan kausalitas jalan yang tak terbatas, yang sangat sulit didapat, dan dapat mendeteksi beberapa kausalitas Apa yang ingin dia katakan? Dengan keraguan di hati mereka, kedua wanita itu perlahan-lahan mundur ke batas sepuluh sumber Dharma Di sisi lain, Suan Luo melangkah keluar dan berjalan menyusuri dunia tanpa batas Kelihatannya lambat, tapi nyatanya sangat cepat Dewa Suan Ling tidak ingin melihatku, jadi mengapa aku harus mendapat lebih banyak masalah? Semuanya punya angka pasti, tapi semuanya bisa diubah Suan Luo bergumam dan menghilang di antara langit dan bumi yang luas Dunia baru yang luas, antara langit dan bumi, dalam teror bumi yang tiada akhir Ini adalah dunia yang tidak dikenal Pada saat ini, Muyun berdiri sendirian di antara langit dan bumi yang luas Sekilas ada gunung-gunung yang tak ada habisnya, terjal dan tak ada habisnya Pada saat yang sama, di bumi, di antara pegunungan, di mana-mana tampak rusak, suram, dan menakutkan Muyun berdiri di sini, matanya sedikit bingung Di mana ini, masa keberuntungan, di mana keberuntungannya Muyun hanya merasa seolah ada cahaya tak berujung antara langit dan bumi Nafas yang berdebar-debar terus berlama-lama dan menyebar Ledakan, mendadak, sebuah gunung yang tinggi pecah Seekor binatang buas yang berlebihan dengan ketinggian 300 kaki menendang gunung besar dan muncul di depan Muyun Itu adalah binatang buas yang sangat besar seperti naga dan ular piton Matanya seperti dua pavilion besar di puncak gunung, berkilauan Nafas yang menakjubkan terus-menerus dilepaskan Pria besar itu memandang Muyun, dan tanpa mengucapkan sepatak kata pun, langsung menamparnya Boom, deru teror tiba-tiba pecah Tubuh Muyun melompat dan muncul di puncak gunung yang tinggi Tempat di mana ia berada telah berubah menjadi reruntuhan Puluhan mil jauhnya, bumi telah menjadi sampah Nima, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan wajahnya menjadi hitam Tempat apa ini? Dia belum pernah melihat binatang buas ini, tetapi kekuatannya pasti setingkat raja tau Saat itu, dalam tusukan miring, peluit elang yang keras hampir menembus gendang telinga Muyun Suara keras terdengar terus-menerus Kemudian, seekor elang dan elang, yang tampak seperti bukit, menukik ke bawah dengan bulu berkilauan di permukaan tubuhnya Di permukaan elang dan elang, bulunya berkilauan, dan cakarnya seperti pisau paling tajam di dunia, langsung menggenggam binatang seperti naga Terdengar suara letupan, sisik permukaan binatang itu jatuh, darah basah kuyuk, dan tubuhnya langsung terangkat tanpa perlawanan Dalam sekejap mata, falcon besar itu menghilang, dan binatang itu juga hilang Tapi bau mengerikan itu selalu tertinggal di hati Muyun Apa-apaan ini, Muyun sedikit frustrasi dan terus bergerak maju Selama sebagian besar setengah bulan berikutnya, Muyun melakukan perjalanan puluhan ribu mil melintasi dunia Sepanjang perjalanan, saya bertemu satu demi satu hewan liar dengan penampilan mengerikan dan postur menakutkan Yang terburuk dari hewan liar itu adalah setingkat Raja Tao, dan yang terkuat bahkan setingkat Kaisar Nasib apa ini, Muyun benar-benar merasa bahwa dia ada di sini, seperti seekor semut kecil Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin menjadi anggota kotoran binatang buas yang mengerikan Namun, tempat ini bukannya tidak berguna sama sekali Tempat di mana binatang buas berada, gunung tempat mereka tinggal, dan terkadang beberapa sayap, rambut, dan sisa-sisa beberapa binatang buas setelah bertarung adalah harta karun yang sangat besar Saat ini, Muyun terus-menerus melahap daging dan darah itu, melahap dan memurnikan darah pada saat yang sama, dan juga menyerap esensi dan semangat hewan liar yang mati itu Selama bertahun-tahun, Muyun juga menemukannya Kombinasi melahap darah dan memurnikan darah, melahap darah prajurit, akan meningkatkannya secara maksimal Melahap darah org bukanlah kemajuan besar baginya, tapi itu juga kemajuan yang berarti Pada hari ini, Muyun sedang memanggang daging dan minum anggur di dinding gunung yang dipahat Dia telah berada di sini selama lima tahun Dalam lima tahun terakhir, dia juga sudah terbiasa Binatang buas itu selalu sangat kuat Ada yang mengabaikannya, ada pula yang ingin menelannya Selama lima tahun terakhir, saya telah mengalami banyak sekali pertempuran dengan hewan liar, besar dan kecil Dan setelah setiap pertempuran, itu membawa peningkatan besar bagi Muyun Di bawah promosi seperti itu, Muyun merasakan perubahannya Saya tidak bisa mengatakannya, tapi itu nyata Saya selalu merasa telah ditipu Melihat pasir kuning di luar gua, tidak ada seorang pun di sana Muyun dengan enggan berkata Suan Luo, apakah seseorang tidak memiliki surga? Haruskah? Tapi mengapa mengadu aku? Tidak ada artinya Apa ini yang disebut takdir? Sungguh tak tertahankan datang ke dunia yang tidak terlihat dan berbahaya ini Minum anggur? Makan daging? Muyun berkeliaran di luar langit Tiba-tiba, ledakan Raungan yang menghancurkan bumi terjadi Roh jahat yang mengerikan dan berdebar-debar muncul Ratusan mil jauhnya, Muyun melihat pilar cahaya mengjulang di kejauhan Sekalipun kolom cahaya itu berjarak ratusan mil, ia tetap bersinar Tampaknya langit dan bumi melahirkan Tuhan, yang sungguh mengejutkan Muyun bangkit dan dengan cepat pergi Ketika Anda mencapai kolom cahaya 10 mil jauhnya, Anda dapat melihatnya secara sekilas, dan ini sangat mengejutkan Pilar cahaya setebal 100 kaki, mengjulang dari bumi dan langsung ke langit Pada kolom cahaya terdapat masa cahaya sebesar kepala Kelompok cahaya itu, bersinar, mengalir dengan nafas yang sangat cerah, membawa daya tarik yang sangat fatal bagi Muyun Muyun dapat merasakan ada sesuatu di fotosfer yang memungkinkan dia untuk bertransformasi Ini pasti keberuntungan Suan Luo Di permukaan tubuh Muyun, cahaya pakaian dewa kuning bersinar, menutupi seluruh tubuhnya Satu tangan memegang pedang Ming Wang yang tidak bisa digerakkan, dan tangan lainnya memegang tripot Naga Jeusyu Ledakan, ketika tubuh Muyun dekat dengan kolom cahaya, nafas yang mendebarkan benar-benar keluar Saya tidak percaya, pakaian dewa kuning menahan penindasan teror, dan pedang Raja Ming memotong satu demi satu pedang Pada saat ini, tripot Naga Jeusyu juga bergerak ke arah depan Kaka, tiba-tiba, retakan muncul di permukaan kolom cahaya, dan Muyun langsung bergegas ke dalamnya dengan langkah kuat Saat Muyun memasuki kolom cahaya, dalam sekejap, masa cahaya seukuran otak, seperti elf yang ketakutan, melompat untuk menghindari Muyun Dan kemudian, di dalam kolom cahaya, setiap sosok melonjak Aku akan pergi Sosok-sosok itu sepenuhnya adalah binatang liar, yang terpendek juga tingginya ratusan kaki Selusin dari mereka, melihat Muyun muncul, tampak tamak Dalam beberapa tahun terakhir, saat tinggal di tanah tandus ini, Muyun bertemu satu demi satu binatang buas Binatang buas ini sangat tertarik dengan daging dan darahnya, dan mereka bahkan ingin menelan tulang dan ampasnya, tidak menyisakan apapun Sekarang, sulit bagi kolom cahaya ini untuk masuk dan keluar Dan masa ringan itu benar-benar membuat Muyun enggan Sajak tau yang terkandung dalam kelompok cahaya baru saja dirasakan dengan jelas oleh Muyun Jika bisa berintegrasi pasti akan sangat bermanfaat bagi kemajuan Anda sendiri Mengalm Aduh, pada saat itu, segala macam desisan dan lolongan terdengar silih berganti Di dalam pilar cahaya, banyak binatang buas bertarung satu demi satu Muyun, tentu saja, terlibat Hanya saja, setidaknya Muyun terlibat dan tidak menjadi sasaran Binatang buas terkecil, seperti macan tutul, tingginya seratus kaki Dengan sepasang gigi terbuka di luar, yang terlihat sangat ganas dan menakutkan Suwa, binatang macan tutul itu menyerbu langsung ke arah Muyun, dan tubuhnya berbau amis Bang, Muyun tidak menyebutkannya sama sekali Dia menembak langsung Selanjutnya, ini harus menjadi pertempuran yang mematikan Selama pertarungan terus-menerus, nafas di tubuh Muyun keluar Selama beberapa tahun terakhir, ia telah membuka dari 77 daofu hingga 88 daofu Namun meski begitu, dia masih belum mencapai level Raja Tao Namun dalam beberapa tahun terakhir, Muyun sangat merasakan bahwa efektivitas tempurnya mendekati level Raja Tao Tentu saja, ini akan menjadi pengalaman baru untuk benar-benar membuka 100 daofu Di pilar cahaya, binatang buas bertarung tanpa henti Tidak lama, mayat hewan liar ada di mana-mana, dan bayangan Muyun juga hilang Dengan sekali klik, cakar binatang buas berguling ke tanah Di bawah cakar, sebuah postur, perlahan keluar, terengah-engah Lebih gila, sosok ini secara alami adalah Muyun Banyak binatang buas ditambah salah satu dari mereka bertarung bersama Dan terlalu sempit untuk berada dalam kolom cahaya ini Beberapa binatang buas tidak dibunuh olehnya sama sekali Tetapi seekor binatang buas berkelahi dengan binatang buas lainnya Dan terkena serangan binatang buas ketiga, yang mengakibatkan kematian Singkatnya, semuanya berantakan Kata-kata Suan Luo tidak bisa dipercaya Muyun bergumam, bukankah ini sebuah lubang bagiku? Tempat apa ini? Pada saat ini, Muyun menginjak tubuh hewan liar dan berdiri 300 kaki di atas tanah Dalam pertempuran tadi, masa cahaya itu terbang ke atas dan menghilang Sekarang pertempuran telah hilang, dan resimen ringan terbang satu per satu Masa cahaya menyebar ke seluruh tubuh Muyun, berkedip-kedip dengan kilau samar Kemudian, segumpal cahaya terbang ke tubuh Muyun Untuk sesaat, Muyun merasa bahwa 88 kuil tau di tubuhnya melonjak dengan kekuatan tau yang menakutkan Seperti dipukuli dengan darah ayam Apa ini? Muyun tercengang Setelah sekian, lama, Muyun mengepalkan tinjunya, dan napasnya berputar Di dalam tubuhnya, semangat tau sangat kuat, dan pada saat yang sama, meridian terhubung satu sama lain 88 daofu, sudah mencapai 92 kursi Empat kursi lagi sekaligus Tuan Xuanluo, jangan menipuku Pada saat ini, Muyun hanya merasa bahwa perang mematikan sebelumnya tidak sia-sia Masa cahaya ini memiliki kekuatan yang sangat magis dan aneh Yang membuat rumah besar tau miliknya bertambah empat Dan Muyun sangat menyadari bahwa tingkat pertumbuhan daofu ini tidak terlalu cepat Perasaan ini sangat nyata Kemudian, kelompok daoguang, diintegrasikan ke dalam tubuh, dan daofu di atas meridian Muyun, terus meningkat Ini lebih cepat daripada peningkatan daofu dengan melahap Dalam setengah jam, tangan Muyun perlahan terbuka Rumah besar tau di dalam tubuh sedang melonjak Dalam sekejap mata, sudah mencapai 99 daofu 99 daofu Setelah rumah besar tau ke-100 dibuka Itu adalah Raja Tau Muyun menarik nafas, dan matanya penuh kegembiraan Promosi seperti itu membuatnya merasakan ledakan dahsyat dari kekuatannya sendiri Ratusan rumah tau adalah Raja Tau Satu langkah pendek Langkah terakhir dan paling kritis Berikutnya, terus berjuang Di dunia tanpa batas ini, teruslah membunuh Gunung Qinghuang, tanah tempat bersejarah benar-benar rusak Kebanyakan orang melarikan diri Namun ada juga beberapa seniman bela diri yang benar-benar tinggal di tempat situs bersejarah tersebut Kali ini, kekuatan tingkat emas dan kekuatan tingkat perunggu dari dunia Changsuan Dunia Tianluo, dunia Wuling, dan dunia naga yang mengejutkan telah kalah dan menang Seperti klan Wu di Wuling, klan Wu Fei selalu mati Ini adalah sosok di ranah Kaisar Dao Xin Merupakan kerugian besar bagi klan Wu jika meninggal di situs bersejarah tersebut Bahkan jika ingin mendapatkan Daoki Kaisar, Dao dan Kaisar tidak hemat biaya Tentu saja, selain itu, ada kerugian di ranah Kaisar Dao Xin dalam kekuatan emas utama Pasukan tingkat perunggu di pasukan tingkat perunggu utama juga kehilangan banyak tokoh Raja Tau Mengenai apa yang kita peroleh, apakah kita dapat mengganti kerugian tersebut semata-mata bergantung pada pertimbangan kekuatan-kekuatan besar itu sendiri Tapi bagaimanapun juga, situs kuno ini benar-benar runtuh Tidak ada yang tahu mengapa tanah kuno itu tiba-tiba runtuh Seseorang kesal dan menemukan instrumen Dao Kaisar yang berjarak satu langkah, tetapi monumen itu runtuh Jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati Dalam sekejap mata, seratus tahun telah berlalu Ketika berbicara tentang peninggalan Gunung Qinghuang, semua orang lambat laun melupakannya Empat alam, di antara berbagai kekuatan, telah kembali ke pola sebelumnya Namun selama seratus tahun terakhir, tidak semua hal di empat alam sama seperti sebelumnya Kerajaan Naga, Beilong Yu Domain Beilong adalah salah satu dari tujuh domain di Kerajaan Naga, dengan dua kekuatan tingkat perunggu Salah satunya adalah keluarga Sie, yang majikannya adalah Sie Kuam Shi Dan yang lainnya adalah keluarga Panjang, yang majikannya adalah Long Xinjian Long Yu Utara, Kota Anxing Kota Anxing merupakan kota terbesar di wilayah Beilong dan fondasi wilayah yang dikuasai oleh Sie Jia di utara wilayah Beilong Hari ini, Sifu di Kota Anxing, di sebuah kuil yang tinggi dan megah, beberapa sosok berkumpul Salah satunya, mengenakan kemeja panjang berwarna biru tua, dengan kemeja lengan pendek dan Xing di bagian luar, tampak seperti berusia dua puluhan Wajahnya tampan, bahkan sedikit aneh, dan seluruh tubuhnya memberikan nafas mata yang menawan Saat ini, pemuda itu sedang duduk di kursi naga di tangga tepat di atas ola, dengan wajah agak tak berdaya dan Lelah, kepala keluarga, di bawah, ada lebih dari selusin sosok berdiri Salah satu dari mereka keluar dan membungkuk dan berkata, masalah ini tidak bisa ditunda sekarang Sepuluh ribu lembah iblis semakin agresif, dan kita tidak sabar untuk mati Ah, ah, ya, ya, Paman Gen, saya mengerti apa yang Anda katakan Pemuda itu segera berkata, tapi, bertarunglah dengan sepuluh ribu lembah iblis, keluarga Sie kita akan dihancurkan Mendengar hal tersebut, belasan orang yang hadir semuanya menjadi pucat Ada yang marah, ada yang menghela nafas, dan ada yang marah Pemuda itu melanjutkan, seratus tahun yang lalu, di tanah kuno pegunungan Kinghuang Ayah saya dibunuh oleh Su Feng Pada saat itu, apa yang dapat dilakukan keluarga Sie? Sekarang, meskipun klan bunung yang membelah babi lebih berlebihan Kita tetap tidak bisa berbuat apa-apa Pemuda yang duduk di atas adalah Sie Susu dari keluarga Sie di wilayah Naga Utara Yang kini menjadi kepala keluarga Sie Seratus tahun yang lalu, Sie Kuang Shi, generasi terakhir kepala keluarga Sie Jatuh ke tanah kuno pegunungan Kinghuang Awalnya, Sie Susu tidak bermaksud mengambil alih posisi pemimpin klan keluarga Sie Tetapi paman keduanya Sie Lingjiong menolak menjadi pemimpin klan hanya untuk membantunya Tak berdaya, Sie Susu menjadi kepala keluarga Sie sekarang Seratus tahun telah berlalu Kini Sie Susu juga melangkah kerana Kaisar Taoisme Namun hanya membuka lebih dari sepuluh Taoisme Putranya mewarisi karir ayahnya dan mendapat dukungan dari Sie Lingjiong Namun, tidak ada yang mengkritik Sie Susu, Sang Patriark Satu-satunya kritik adalah, Sang Patriark terlalu lemah Ayah kandungnya terbunuh, namun Sie Susu tidak pernah berpikir untuk membalas dendam Hanya berkompromi Tentu saja, orang-orang juga tahu Pembalasan dendam, itu hampir mustahil Sie Kuangshi mati di tangan Zulfeng Seekor babi dari klan gunung yang terbelah Salah satu dari lima urat dari sepuluh ribu lembah iblis Sebagai salah satu dari dua kekuatan perunggu di wilayah Naga Utara Keluarga Sie awalnya ingin memberi penghormatan kepada sepuluh ribu lembah iblis Hal ini hanya dapat mematahkan gigi Anda dan menelannya di dalam perut Anda Tapi sekarang, dalam seratus tahun terakhir, sepuluh ribu lembah iblis menjadi semakin berlebihan Orang-orang dari klan gunung terbelah babi telah menemukan kesalahan secara terbuka dan diam-diam selama beberapa kali Dan memutuskan untuk memusnahkan keluarga Sie Oleh karena itu, beberapa suara perlawanan mulai bermunculan di dalam klan Kematian ada di mana-mana, lebih baik berjuang keras dan mati secara heroik Hanya saja suaranya telah diredam oleh Sie Susu Pertarungan besar, kekuatan seluruh klan, saya khawatir Tidak bisa membiarkan babi di lembah bansi membelah klan gunung kehilangan apapun Ada kesenjangan besar antara kekuatan tingkat perunggu dan kekuatan tingkat emas Meskipun klan gunung terbelah babi hanyalah salah satu dari lima pembuluh darah di sepuluh ribu lembah iblis Kekuatan satu pembuluh darah tidak sebanding dengan keluarga Sie sama sekali Kesenjangan seperti itu membuat orang putus asa Di aula, setiap sosok pergi Sie Susu merosot di kursi dengan wajah pahit Patriark, di bagian bawah, Sie Lingjiong berkata Jangan terlalu khawatir Segalanya akan berbalik Kekasih dadamu Sao Ninger dan neneknya Sao Fu masih memiliki suara di lembah wanyau Mendengar ini, Sie Susu tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan getir Dalam seratus tahun terakhir, jika bukan karena Ninger, kami keluarga Sie akan menghilang Sie Lingjiong menghela nafas Sebagai salah satu dari dua penguasa di wilayah Naga Utara, keluarga Sie sangat kuat di wilayah Naga Utara Namun dalam menghadapi Tuan, keluarga Sie benar-benar tidak berdaya Hukum Limba Sejak zaman kuno, dunia ini berada di bawah hukum ini Keberadaan di puncak piramida selalu tinggi Sie Lingjiong juga pergi Sie Susu, sendirian, duduk di kursi kepala keluarga dan tersenyum pahit Dia tidak ingin menjadi pengurus rumah tangga sebelumnya Dan sekarang dia tidak ingin menjadi pengurus rumah tangga Namun ketika dia benar-benar menjadi pemilik rumah tersebut Dia menyadari betapa sulitnya penderitaan ayahnya selama bertahun-tahun Sie Susu berjalan keluar dari aula dan datang ke aula leluhur keluarga Sie di bawah rumah besar Sie Aula leluhur sangat besar dan kosong Sie Susu berlutut di kasur, melihat ke tablet peringatan, meletakkannya dengan tenang Dan akhirnya matanya tertuju pada tablet peringatan ayahnya Ayah, itu ketidakmampuan anak itu Suara Sie Susu berkata dengan sedih Bukan saja aku tidak bisa membalaskan dendamu Tapi sekarang, bahkan mungkin keluarga Sie pun tidak bisa menyimpannya Selama seratus tahun terakhir, orang-orang dari klan Pegunungan yang membelah babi itu Telah menindas keluarga Sie ku di mana-mana Untungnya, putraku dan Long Xuan Mei masih memiliki perasaan Kalau tidak, keluarga Panjang di selatan mungkin akan berperang melawan keluarga Sie ku Di masa lalu, keluarga Sie dan keluarga Panjang adalah setara Tapi Sie Kuang Shi meninggal, pilar keluarga Sie hilang, dan dengan tekanan dari klan gunung yang membelah babi Keluarga Panjang tidak melawan keluarga Sie selama seratus tahun Berkat Long Xuan Mei Keluarga Panjang telah beberapa kali berdiskusi untuk mencaplok keluarga Sie Dalam hal ini, klan gunung terbelah babi juga harus senang melihatnya Long Xuan Mei, putri dari Long Xing Jian Anggota lama keluarga naga Berulang kali memohon kepada ayahnya untuk tidak berkelahi Itulah sebabnya dia menundanya Ini seperti wilayah naga selatan di mana wilayah naga utara mengarah ke selatan Ada dua tuan di wilayah Nanlong Keluarga Jin, gerbang Nanyang Jin Tianzong, kepala keluarga Jin, meninggal di pegunungan Qinghuang Selama seratus tahun terakhir, gerbang Nanyang telah menekan keluarga Jin di mana-mana Keluarga Panjang juga telah menyerang wilayah Nanlong dan memenangkan banyak kota regional Serta keluarga Xiao di wilayah Zhonglong dan gerbang bintang sembilan di wilayah Siagu Partai-partai ini hampir sepenuhnya memecah belah keluarga Jin di wilayah Nanlong Mungkin sebentar lagi, keluarga Xie juga akan menjadi keluarga Jin di wilayah Nanlong Memikirkan hal ini, Xie Susu langsung menangis Meskipun dia terlihat lembut dan cantik, dia adalah laki-laki dan hatinya berlubam darah Ayah terbunuh, keluarga itu ditipu, dia hanya bisa bertahan Tidak ada kekuatan yang kuat untuk membalas dendam Jika Anda tidak tahan, Anda akan langsung mati Tapi aku tidak tahan, saya juga tidak bisa melihat harapan Pria besar, bagaimana rasanya menangis? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar Aku menangis, itu bukan urusanmu Hah, siapa? Xie Susu segera bereaksi, tubuhnya berdiri diam dan napasnya bergejolak Lumayan, sudah lebih dari seratus tahun Sekarang ada dua belas kuil tau Suara malas terdengar Di luar ola-ola leluhur, sesosok tubuh melangkah maju Gaun brokat hitam dengan ikat pinggang hitam di pinggangnya menonjolkan postur tubuhnya yang ramping dan simetris Rambut hitam panjang yang diikat tinggi terlihat alami dan tidak terkendali Mata jernih, dengan sedikit cahaya murni Alisnya seperti lukisan tinta, dan pelipisnya seperti pisau Dia sangat tampan dan anggun Berdiri di sana, angin sepoi-sepoi bertiup, membuat orang merasakan angin musim semi Wajah yang begitu tampan, dengan sedikit kebebasan dan kemudahan, tanpa hambatan, dan sedikit keanggunan yang Lembut, sekilas sulit untuk memberikan kesan yang buruk Mu, Mu Yun, Sye Susu melihat sosok di depan pintu ola dan tidak bisa menahan guncangan pikirannya sejenak Kamu, kamu belum mati Ayolah, siapa lagi kalau bukan Mu Yun Kenapa aku mati? Mu Yun tertawa dan berkata, aku tidak bertemumu selama seratus tahun, dan kamu hanya ingin aku mati Tidak, tentu saja tidak Sye Susu melangkah maju dan memeluk Mu Yun dengan erat Hebat, aku selalu mengira kamu sudah mati Tanah kuno telah rusak, dan kita semua melarikan diri Saya tidak melihat kalian, saya pikir anda tidak punya waktu untuk melarikan diri dan mati di dalamnya Mu Yun tersenyum dan berkata, tidak ada Setelah menenangkan Sye Susu, Mu Yun segera berjalan ke depan, menyalakan dupa dan menyembah Sye Kuangshi Di pegunungan King Huang, dia bertemu Sye Susu Meski merasa Sye Susu kasar, Sye Susu memang wanita yang tidak pernah mengecewakan kesukaannya Terlebih lagi, melihat Sye Susu, Mu Yun terkadang tidak bisa berhenti memikirkan Sye King Meskipun dia membantu Sye Susu dari waktu ke waktu, Sye Kuangshi sangat berterima kasih padanya ketika mengetahui bahwa dia telah menyelamatkan putranya Mu Yun juga menyukai Sye Kuangshi Tanpa diduga, dia keluar dari negeri kuno dan bertanya Baru setelah itu dia mengetahui bahwa Sye Kuangshi telah meninggal, dan sekarang kepala keluarga Sye adalah Sye Susu Baru saja mendapat berita ini, Mu Yun hanya menganggapnya tidak masuk akal Terima kasih, bisakah Anda menjadi seorang patriark? Tapi setelah tinggal di kota Anshing untuk jangka waktu tertentu, Mu Yun mungkin mengetahui sesuatu tentang hal itu dan memilih untuk menemui Sye Susu hari ini Pergi dan minum, Sye Susu membawa Mu Yun dan meninggalkan olah leluhur Pada malam hari, Sye Fu, di halaman, meja itu penuh dengan makanan lesat Hanya Mu Yun dan Sye Susu Selain itu, ada seekor kucing yang duduk di atas meja sambil memandangi makanan di depannya Matanya akan menjadi hijau Bersulang, Sye Susu tersipu, mengambil gelasnya dan meminumnya dalam sekali teguk Mu Yun tidak banyak berpikir, tapi langsung meminumnya Dia tahu bahwa mungkin Sye Susu ingin mengatakan banyak hal di dalam hatinya, dan tidak ada yang berbicara selama bertahun-tahun Mu Yun bersedia menjadi pendengar Mu Yun, beritahu aku di mana saja kamu selama seratus tahun terakhir Aku mengirim orang untuk menanyakan tentangmu kemana-mana, tapi aku tidak memiliki informasimu Dan kamu tahu, Yue Linglong, yang tinggal di Tanah Suci Yanyu, juga datang kepadaku secara pribadi untuk menanyakan kabarmu Bulan Linglong, Raja Tao yang mengerikan itu demi ginseng emas dan buah tao Mu Yun segera berkata, setelah kita berpisah saat itu, saya bertemu Sao Ninger di Gudi, dan dia membantu saya Anda harus tahu itu, dengan baik Kemudian, saya berpisah dari Sao Ninger dan bertemu dengan seorang tetua Hidup, hidup, Mu Yun melanjutkan, tetua itu, beri saya kesempatan Tetapi untuk kesempatan ini, saya telah berada di ruang dan waktu yang aneh selama seratus tahun, dan saya tidak bisa keluar Mungkin puluhan kali, nyawaku akan hilang Untungnya, saya selamat Setelah meninggalkan tempat neraka itu, saya muncul di hadapan Anda sekarang Mu Yun terus berbicara tentang berbagai krisis dalam seratus tahun terakhir, dan Sye Susu tercengang Krisis ini, jika dia berterima kasih kepada Susu, dia akan mati ratusan kali Ayahku benar, kamu benar-benar tidak ada di dalam kolam Sye Susu mengambil gelas itu dan meminumnya dalam sekali teguk Mu Yun memandang Sye Susu dengan ekspresi serius Sye Susu berkata sambil tersenyum masam Aku tahu, kamu ingin bertanya Saat kita berpisah, semua orang memasuki Dunia aneh itu Hasilnya, keluarga Sye dan rombongannya bertemu dengan orang-orang dari klan pegunungan terbelah babi di dunia itu Salah satunya, bernama Zufeng, adalah seorang raja Tau yang membuka lebih dari 400 rumah Tau Selain itu, ada kaisar lain bernama Zumingkiong Mengacu pada dua orang ini, Sye Susu memegang cangkir anggur dengan telapak tangannya Mereka menemukan tanah kuno, tetapi sulit untuk membukanya, jadi mereka memaksa kami keluarga Sye untuk mencari jalannya Jika kamu tidak menjelajahi jalannya, kamu akan mati Ayahku tidak punya pilihan Setelah akhirnya memasuki situs kuno, Zufeng menerobos kehidupan ayahku untuk melanggar larangan Situs bersejarah itu ditutup, tapi ayah saya meninggal Untungnya, pada saat itu, sekelompok besar hewan liar muncul Dan orang-orang dari klan pegunungan yang membelah babi terlalu sibuk untuk diri mereka sendiri Jadi kami melarikan diri Saat ini, wajah Sye Susu berlinang air mata dan suaranya berkata dengan sedih Aku akan selalu mengingat apa yang ayahku katakan kepadaku sebelum dia meninggal Sye Susu memandang Muyun dan berkata dengan berlinang air mata Dia berkata, jangan balas dendam, jangan balas dendam Muyun, ayahku selalu ada Ayahku adalah gunung di hadapanku, menghalangi segala bahaya Tetapi sekarang setelah ayahku tiada, aku tahu bahwa aku belum dewasa dan aku selalu bergantung pada ayahku Saya tidak ingin menjadi kepala keluarga Lao Shizi Tetapi Paman Kedua menolak dan mendorong saya ke puncak Saya tahu apa yang dipikirkan Paman Kedua Darah ganti darah, balas dendam ayahku Hanya aku yang bisa membalasnya Tapi aku, tidak menang Aku bukanlah seorang seniman bela diri dengan bakat luar biasa Mendengar ini, Muyun merasa tidak nyaman sejenak Dia tidak bisa tidak mengingat hari itu di Changlan Ketika ibunya meninggal dan ayahnya meninggal Hatinya juga sangat sedih dan marah Terkadang, beberapa hal tidak dapat diubah Namun setelah sesuatu terjadi, cara melakukannya adalah opsional Dia belum mati Ada harapan untuk segalanya Sye Susu berkata sesekali Semakin banyak dia berkata, semakin dia merasa sedih Dalam keadaan linglung, dia berbaring di atas meja dan tertidur Keluar, suara Muyun terdengar Dalam kegelapan, bayangan indah muncul perlahan Anggun dan menarik perhatian Itu adalah lembah iblis, Sao Ninger dari keluarga ular perak raksasa Mata Sao Ninger memerah saat ini Melihat Sye Susu yang tergeletak di atas meja Merasa sangat tertekan Apakah kamu kenal Su Feng? Kata Muyun Yah, katakan padaku keberadaannya Kata Muyun langsung Mendengar ini, mata indah Sao Ninger menjadi linglung Menatap Muyun dan berkata langsung Saya tahu kamu memiliki hubungan yang baik dengan Susu dan ingin membalas dendam Tetapi Su Feng adalah Raja Babi Tao yang kuat Membagi klan gunung, membuka lebih dari 400 rumah Tao Anda Kamu hanya perlu memberitahuku jejak Su Feng Mendengar ini, Sao Ninger menggigil Baiklah, bawa dia istirahat Sao Ninger mendatangi Sye Susu selangkah demi selangkah Membantu Sye Susu berdiri Berhenti setelah mengambil beberapa langkah Memandang Muyun dan berkata Terima kasih Aku juga ingin membalaskan dendamnya Tapi Kekuatanku buruk dan aku tidak bisa melakukannya Jika kamu bisa melakukannya Hatiku akan bahagia untuknya Suatu berkah baginya bisa mengenalmu Muyun berdiri di tempatnya Mengambil gelas anggur di atas meja dan meminumnya Pak, dengan lambayan telapak tangannya Dia langsung menepuk kepala kucing hitam Yang tergeletak di atas meja dan memarahi Jangan tidur, kucing mati Meong, kucing hitam itu tampak tidak senang Dan berkata dengan bingung Apa yang kamu lakukan? Aku Sengsara oleh lubang suan luo itu dan hampir mati Tubuh kucing ini menyatu Aku belum makan makanan enak Aku belum makan makanan enak Aku sudah menunggumu selama beberapa dekade Bagaimana kalau sekarang Apakah ada situasi tiga perampokan kaisar? Kucing hitam itu mengjilat cakarnya dan berkata dengan santai Itu tidak perlu Kucing hitam secara alami adalah kucing hitam yang dimiliki Xiao Jiutian Muyun dibawa ke dunia tak dikenal oleh suan luo Dia menderita selama seratus tahun Dia dibunuh setiap hari Dan seluruh orang mati rasa Xiao Jiutian juga dipimpin oleh suan luo ke tempat lain antara langit dan bumi Di mana dia mengalami perpaduan tubuh dan jiwa kucing Muyun keluar dari neraka itu Dan Xiao Jiutian berada di pegunungan Kinghuang Satu orang dan satu kucing bisa bertemu lagi Namun Zhang Sueksin, lelaki tua hulu, Shen Mubui dan Qi Xianhao tidak bertemu Tapi sekarang, Muyun tidak bisa mengatur sebanyak itu Ketika dia datang ke wilayah Beilong dan mengetahui tentang pengalaman keluarga Sie Muyun secara alami memiliki api di hatinya Dia sekarang berbeda dari seratus tahun yang lalu Api ini harus dipadamkan Pergi, kemana, sepuluh ribu wilayah iblis Mata Muyun gelap dan berkata Aku akan pergi menemui Su Feng sebentar Mendengar ini, Xiao Jiutian tampak semakin tidak tertarik Hanya Muyun yang meraihnya dengan tangan besarnya Langsung menyebut Xiao Jiutian dan pergi dari sini Kerajaan naga yang telah tenang selama seratus tahun Tampaknya kembali gelisah mulai hari ini Terima kasih telah menonton